Jadaran Polres Demak menyelenggarakan tradisi penyambutan dan pelepasan dari Kapolres Ramah kepada Kapolres Baru pada kami selalu di Mapolres setempat. AKBP Muhammad Purbaya menjadi Kapolres Baru menggantikan AKBP Budi Adi Buwono. Dan berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Mapol, situasi Pako Polres Demak dalam keadaan amat. Selanjutnya, siap! Masalahan aturan tradisi keperluan musik. Kapolres Baru AKBP Muhammad Purbaya sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Purworojo. Sedangkan AKBP Budi Adi Buwono kini menduduki jabatan baru sebagai Kabak Binkar Piro SDM Polda Jateng. Pergantian pucuk pimpinan seperti ini merupakan hal wajar yang terjadi di tubuh Pongri sebagai bentuk penyegaran. Harapannya adalah agar kinerja kepolisian semakin meningkat ke arah yang lebih baik. Sebagai Kapolres Baru, AKBP Muhammad Purbaya berjanji akan memperbaiki internal jajarannya, sekaligus meningkatkan sisi pelayanan dan ketertiban di tingkat masyarakat. Dia berpesan agar masyarakat selalu menjaga kamtipmas agar Demak bisa memiliki nilai lebih dari kabupaten lain. Pasalnya, terciptanya kamtipmas yang stabil dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab Polres Demak semata, akan tetapi butuh peran aktif masyarakat dalam memelihara situasi yang kondusif. Di sisi lain, Kapolres Rama AKBP Budi Adi Buwono mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Polres Demak yang sejauh ini di bawah kepemimpinannya telah bekerja dengan baik dalam rangka melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat Demak.